Halo guys, nama gue Mohamad APB Sabtanto, biasa dipanggil APB. Nama tanjang gue, ngelamat foodcon, dipanggilnya Mancai. Nama gue Raida Sasturat, biasa dipanggil Kainzatum Master ini, Tunggu Jawa Jawa. Nama gue Gali Kadhafi, gue biasa dipanggil Goli, kalau nggak Gali. Kenalin, nama aku Sasabila Shafira Priyansyah, aku biasa dipanggil Caca. Nama saya, gue aja ya, nama gue Pati. Hai semua, nama aku Pati Aditya, gue tadi dipanggil Rizka. Di Jakarta, pada aslinya gue itu orang Jakarta Timur, orang Kampung Melayu, orang Rawabangke. Kalau misalkan mau dikerucutkan lagi itu orang Rawabangke, sekarang jadi Rawabunga namanya. Tapi sekarang, karena waktu itu gue pesantrennya di Bekasi, jadi orang tua ikut juga pindah ke Bekasi. Kalau di Jakarta sendiri, saya bukan asli orang Jakarta, aslinya Tangerang, Bintaro, Sektor 3. Bisa gue di Kemang, tapi gue nggak pernah dukung. Serius, serius. Kalau di Jaksel guys. Di Jakartanya sih di Jakarta Timur, di deket Cakung. Jakarta, bukan Jakarta sih Bekasi, Jakarta Pindiran. Perbatasan Jakarta-Bekasia, Rapanidah. Paksel, di tempat, tau potong panjorang nggak? Nah itu nih. Ramadhan ke 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang, Ramadhan ke-2. Kalau Ramadhan ke-2. Kalau Ramadhan ke-2. 5 kali ya? 5 ya? Eh, 7. Gitu lah, pokoknya segitu. Pokoknya dari 2016 lo hitungnya sendiri. Ini Ramadhan ke-3. Ini Ramadhan yang pertama kali. Ramadhan ke-2. Ramadhan ke-3. Kesan pertama ngerasain Ramadhan di Mesir yang pertama, mungkin pertama kali adalah pasti jauh dari orang tua. Jauh dari keluarga, apa-apa jadi sendiri. Kita buka puasa, nyiapin sendiri. Kita mau sahur, kita siapin sendiri. Tapi ada baiknya juga. Ada baiknya, kita jadinya bisa lebih mandiri. Kesan pertamanya, ya karena Ramadhan tahun lalu di Mesir ya, pas banget lagi Covid. Ya jadi gak ada kesan sama sekali. Jadi kita traweh di sini. Ya gak ada euforia sendiri lah buat memberikan kesan tersendiri gitu buat Ramadhan di sini. Kesan pertama, berat sih. Jauh dari yang kita sayang kita. Biasa aja garing ya. Gue kan biasa, Ramadhan di Indok kan nongkrong ya. Nongkrong gitu, buka puasa bersama ya kan. Tauron gerut gitu. Cuma di sini gak ada gitu, garing aja sih. Kesan pertamanya, pasti beda banget sama Indonesia. Karena ini pertama kalinya Ramadhan dan Lebaran itu gak sama orang tua. Dan di sini tuh bener-bener gak punya siapa-siapa. Ya jadi beda banget lah rasanya gitu. Kesan pertama gimana ya? Karena emang kebetulan, kodar Allah Ramadhan yang saya rasa yang di sini ada pandemi ya. Jadi saya gak ngerasa terlalu istimewa-istimewa banget sih. Cuma istimewa dan mudanya Ramadhan itu tergantung kita bagaimana. Gitu. Kalau misalkan kita memaksimalkan Ramadhan kita ya berarti istimewa insya Allah. Kalau kagak ya kagak. Kesan pertama pasti, waduh gila gak ada yang nyiapin buah sahur. Gak ada yang nyiapin bukaan juga. Harus masuk sendiri. Kemudian, haaah subuhnya jam 3. Bukanya jam 7. Itu kita 16 jam ya berarti. Waduh gitu panas banget kan. Bener-bener straddle banget sih. So pasti paling sih pasti milihnya di Indo. Gak mungkin milih di sini. Karena capek. Itu yang pertama. Karena capek. Karena di Indo kita udah di. Pertama kita deket sama keluarga lah. Terus kita juga gak capek buka puasa. Ya makanannya juga pasti makanan Indo ya. Sampai sini juga kita nyiapin juga pasti makanan Indo kan. Bakawan lagi, bakawan lagi. Pisang goreng lagi, pisang goreng lagi. Bikin lontong, bikin lontong lagi. Ya sama aja sebenernya kayak di Indonesia. Cuma mungkin vibe-nya aja yang. Lebih milih sih lebih ke Indo ya. Soalnya saya sendiri belum tau gimana asiknya Ramadan di sini. Lebih milih Indo sih. Ya sebenernya ini sih. Tajil-tajil yang ada di samping-samping ini tuh. Samping-samping jalan. Itu enak banget sih. Di Mesir gak ada soalnya. Indolah! Ya asik aja gitu. Ada temen. Pilih yang mana? Sebenernya dua-duanya tuh punya keunikan masing-masing. Cuma mungkin kalau misalkan disuruh milih, aku milih Mesir kali ya. Karena kalau di Mesir tuh kalau menurut aku suasana religiusnya tuh lebih berasa gitu dibanding di Indo. Jelas di Indo. Di Indo seru, ada perang sarung. Kan kalau di sini perang sarung gak ada. Terus juga kalau di Indo tuh ya tentu ada kelebihan dan kekurangannya sih. Kalau milih lebih milih, lebih milih di Indo. Karena lebih seru. Kalau di sini ya lebih banyak kebodaannya. Ramadan pastinya pasti di Indo dong. Karena satu, ya bareng keluarga. Kedua, temen-temen juga banyak banget pasti. Banyak buber, banyak acara gitu sih. Lebih asik. Hal yang paling menarik Ramadan di Mesir adalah Maidatul Rohman. Bas gak ada hagah lain. Hal yang paling menarik, kayaknya semua orang tahu ya. Ramadan di Mesir tuh paling menarik adalah Maidatul Rohman yang ditunggu-tunggu. Hal yang paling menarik Ramadan di Mesir, gak ada istilahnya sabar di Ramadan. Orang semua berantem memang. Hal yang menarik ya lebih, ini sih lebih rame aja di sini sebenarnya. Kayak di jalan-jalan tuh banyak lampu-lampu gitu di Yasias. Sebenarnya menariknya Ramadan itu kalau misalkan kita ngerasa Ramadan sekarang lebih baik daripada Ramadan kemarin. Cuman karena yang saya rasa sama aja, jadi ngede yang menarik. Ya, semoga... Menjadi lebih baik dari tahun lalu. Kangen, Indo? Biasalah. Hmm, apa ya? Baguslah. Satu kata untuk kemudian tahun ini tuh, berkesan. Karena, karena tahun lalu itu kan asrama gua lockdown. Jadi, tahun ini baru ngerasain lagi, ibaratnya menghidup udara bebas lagi gitu. Ramadan, Ramadan, Ramadan itu habibu gitu. Ramadan tahun depan, semoga bisa balik ke Indo dan berkumpul semua keluarga. Covid udah ngede lah ya. Gua pengen ngumpul-ngumpul lagi. Gitu dong sih. Ya, lebih ini aja sih, lebih fokus ibadah gitu. Soalnya, tahun ini tuh gua fokus organisasi. Jadi, kadang tarawainya bolong-bolong. Terus, ya kadang sholat sumbunya telat gitu. Gitu aja sih, man. Semoga, Ramadan tahun depan harapannya. Semoga masih bisa ketemu Ramadan tahun depan. Dan, semoga bisa mempergunakan Ramadan dengan lebih baik di tahun depan. Ramadan tahun depan, semoga ya pastinya lebih baik lah. Lebih baik dari segi ibadahnya, dari segi amalianya, dari segi ya amalia dan ibadahnya aja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.